Yo shalo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi Masih seputaran handphone yang mengalami penurunan harga secara drastis Kali ini aku bakalan bahas tentang handphone tekno So jadi langsung saja ini dia 6 handphone tekno turun harga drastis di tahun 2024 Tekno Vovaneo 3 mengusung layar IPS LCD 6,82 inci Dengan resolusi HD+, 1640x720 pixel Represet hingga 90Hz dan rasio aspek 25 banding 9 Beralih kejeroan, tekno popanel 3 di otaki sistem on chip Mediatek Helio G85 Chipset 8 inti octa-core ini mencakup 2 unit Cortex-A75, clockspeed 2,0GHz, dan 6 unit Cortex-A55, clockspeed 1,8GHz Chipset Helio G85 ini kemudian dipadukan dengan 2 pilihan RAM yaitu 4GB atau 8GB Serta media penyimpanan atau storage 128GB Pengguna bisa memperluas RAM hingga 8GB dengan memanfaatkan fitur Extended RAM Dengan begitu, total RAM smartphone menjadi 12 atau 16GB tergantung varian RAM yang dipilih Untuk daya, Tekno Vovaneo 3 disokong baterai jumbo berkapasitas 7.000 mAh Dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging 18W Tekno Popa 5 mengadopsi beberapa spesifikasi dan desain yang sama Dengan versi Tekno Popa 5 Pro Mulai dari desain punggung, spesifikasi layar, kamera belakang, hingga opsi RAM Salah satu perbedaan keduanya adalah chipset yang disematkan Tekno Popa 5 reguler ditenagai oleh Mediatek Helio G99 Sementara Tekno Popa 5 Pro ditenagai Mediatek Dimensity 6086 nm Sementara soal daya, perangkat ditopang baterai berukuran lebih jumbo Yakni 6000 mAh dengan dukungan fast charging 45W Tekno Popa 5 reguler dilengkapi kamera selfie 8MP Sementara di belakang, terdapat kamera ganda Dimana salah satunya beresolusi 50MP Di bagian layarnya Tekno Popa 5 menggunakan layar Berjenis IPS LCD 6,78 inch Full HD plus 1080p x 2460p Dengan refresh rate-nya itu ada di 120Hz Tekno Camon 20 Pro memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci Resolusi 1080p x 2400p Layar selalu nyala alias always on display Atau EOD Hingga represent 120Hz Ponsel ini membawa dua kamera belakang Yang mencakup lensa utama 60MP Dan satu lensa tambahan Sama seperti varian Camon 20 Premiere 5G Model ini juga memiliki lampu flash LED Berbentuk cincin di belakang Sisi depannya ada kamera selfie beresolusi 32MP Prosesor Tekno Camon 20 Pro adalah Mediatek Helio G99 Kapasitas penyimpanan yakni RAM 8GB dan internal 256GB Mirip dengan model Premiere Ponsel ini juga membawa RAM Extended Yang menambah kapasitas dari 8GB ke 16GB Kemudian ada baterai 5000mAh yang dipasangkan dengan charger 33W Sedangkan sistem operasinya adalah HiOS 13 berbasis Android 13 Tekno Spark 20 Pro mengusung layar 6,78 inch Dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2436 pixel Dan refresh rate 120Hz Di bagian layar ponsel ini Terdapat punch hole yang membuat kamera selfie beresolusi 32MP Dengan dukungan dual flash Sementara itu Di bagian punggung Tekno Spark 20 Pro mengusung dua pengaturan kamera belakang Ada pun dua pengaturan kamera belakang ponsel ini Terdiri dari kamera utama 108MP Dan kamera makro 2MP Di sektor dapur pacu Spesifikasi Tekno Spark 20 Pro Dibekali dengan chipset Helio G99 Chipset itu dipadukan dengan RAM Dan memori penyimpanan sebesar 12x256GB Ponsel ini dapat ditambah dengan 9GB RAM-nya Jadi totalnya bisa mencapai 21GB Di sektor daya Tekno Spark 20 Pro Dibekali baterai 5000 mAh Dengan dukungan pengisian daya cepat 33W Tekno Camon 20 Framier 5G Tekno Camon 20 Framier 5G memiliki layar AMOLED 6,67 inci Yang dikelilingi dengan bezel yang cukup tipis Layar ponsel ini didukung resolusi Full HD 1080 x 2400 pixel Represet 120Hz serta touch sampling rate hingga 360Hz Di bagian layar depan ada punch hole Yang menampung kamera depan 32MP f2.4 Dengan fitur Fixed Focus Di bagian punggung Tekno Camon 20 Framier 5G Dibekali 3 kamera utama Yang dibenamkan dalam modul berbentuk asimetri Ketiga kamera itu terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 RGBW Pro Dengan jarak fokus 23mm Tekno Camon 20 Framier 5G Juga punya kamera ultrawide 108MP Dengan sudut pandang 114,5 derajat Menggunakan lensa 13mm f2.2 Kamera ultrawide juga dilengkapi fitur autofocus Dan kemampuan lensa makro Terakhir ada kamera depth sensor 2MP f2.4 Yang dilengkapi fitur autofocus atau AF juga Tekno Phantom P Flip memiliki layar utama LTPO AMOLED 6,9 inci Dengan resolusi Full HD+, 2640x1080px Represet Adaptive 10-120Hz Touch Sampling Rate 360Hz Rasio Layar 94,5% Dan VWM Dimming 1440Hz Di tengah atas layar utama Terdapat kamera selfie 32MP f2.45 Bidang pandang 82,5 derajat dalam pansol Kamera ini mendukung sejumlah mode seperti Wide selfie, Super Nike, Slow Motion, dan Time Lapse Di bagian luar terdapat layar sekunder AMOLED berdiagonal 1,32 inci Dengan resolusi 466x466 pixel Layar berbentuk bulat ini dilindungi oleh kaca penutup Corning Gorilla Glass Victus Konfigurasi kamera tersebut terbagi menjadi kamera utama 64MP f1.7 PDAF Dan kamera Ultra-wide 13MP f2.2 Tekno Phantom P Flip 5 5G Weih, maaf Tekno Phantom P Flip 5G Diotaki oleh chipset Mediatek Dimensity 8050 Berfabrikasi 6nm Dengan clockspeed hingga 3GHz Nah, itulah dia 6 handphone tekno turun harga drastis di tahun 2024 ini Gimana tertarik untuk membelinya? So, buat teman-teman yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi Di sana saya bakal sertakan link pembelian Untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya Terima kasih, gue Erwin dan Bye